Yang saya herankan teman-teman sekalian ada banyak sekali mereka yang mengklaim ayat-ayat Alkitab yang menurut mereka cocok untuk Nabi mereka dan mereka mengambil itu dan akhirnya mereka hebohkan di media sosial bahwa di dalam Alkitab telah dinubuatkan Nabi Muhammad. Nah teman-teman inilah kedunguan mereka dan inilah ketika penghujat-penghujat Kristen ini menjilat ludah mereka sendiri yang mereka sudah keluarkan bahwasannya Alkitab itu sudah dipalsukan, sudah tidak asli karena sudah dicampur tangan manusia tetapi ketika mereka menemukan ayat-ayat yang mendukung Nabi Muhammad mereka kutip dan mereka bahas di konten-konten mereka. Salam teman-teman sekalian yang berjumpa kembali dengan saya Arief Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video dari channel ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab satu claim yang di claim oleh seorang YouTuber Islam teman-teman sekalian. channelnya itu Rabiansha ID di mana teman-teman dia mengutip Yesaya 42 ayat 13 dan dia menghilangkan beberapa kalimat. Ini ada beberapa kalimat yang dihilangkannya dan dia hanya mengambil sepotong dan dia cocokkan kepada Nabi Muhammad yang hobi berperang. Hobi berperang. Jadi katanya ada 27 kali memenangkan peperangan. Alasan dia mengutip Yesaya 42 ayat 13 ini tidak lain dan tidak bukan karena banyak pihak kekristianan yang menanyakan balik kepada mereka di mana nubuatan Nabi Muhammad bahwa dia akan datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya untuk menyempurnakan segala pekerjaan para Nabi gitu ya. Jadi dia lebih besar daripada Nabi Isya gitu ya. Lebih besar makanya Muhammad ini menjadi nunjungan mereka. Dan ketika ditanyakan teman-teman sekalian di mana nubuatannya karena menurut firman Tuhan para Nabi itu berasal dari Bani Israel dan tidak pernah nubuatan bahwa akan ada Nabi di kemudian hari atau di akhir zaman yang muncul dari Arab dan dia akan menyempurnakan ya semua pekerjaan para Nabi. Nah teman-teman sekalian sebelum kita panjang lebar untuk membahas hal ini mari kita langsung saja untuk menonton videonya supaya kita nanti bisa bersama-sama memberikan komentar kita. Teman-teman silahkan komen nanti setelah kita dengarkan video berikut ini. Kita menginformasikan bahwa sosok yang diutus ini merupakan seorang warrior atau seorang pejuang dalam sebuah peperangan. Seperti seorang prajurit penuh semangat berperang ia mengangkat pergi ke pertempuran dan menunjukkan keunggulannya terhadap lawan. Kita ketahui sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengikuti sebanyak 27 peperangan 9 di antaranya terjadi pertempuran dan selebihnya musuh menyerah. Sedangkan Isa AS atau Yesus Kristus, ia tidak mengikuti satu peperangan apapun. Bahkan menurut tradisi ajaran Kristen, Yesus wafat di tiang salib. Jadi punya Yesaya Pasal 42 ini telah membuktikan dan menunjukkan bahwa sebenarnya ayat ini lebih cocok jika dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya teman-teman sekalian itulah videonya. Jadi kalau bisa dilihat di channelnya panjang sebenarnya pembahasannya dia membahas kitab Yesaya 42 ayat 13 ini bagaimana dia bersilat lidah mengambil kalimat-kalimat tertentu dalam ayat 13 dan akhirnya mencocok logika kepada Nabi-Nya. Nabi-Nya ya bukan Nabi kita teman-teman sekalian karena Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi. Nah jadi dia cocokkan hal itu. Lebih tepatnya katanya nubuatan ini ya ramalan ini pasnya untuk Nabi-Nya gitu loh maksa gitu. Teman-teman sekalian inilah ketika kita bertanya kepada mereka dimana nubuatan Nabi Muhammad bahwa dia akan datang sebagai Nabi. Tentukan para Nabi ini sebelum mereka datang itu mereka dinubuatkan dulu. Ada firman Tuhan ada kalimat-kalimat dari para Nabi sebelumnya dari para Nabi tentu saja dari Bani Israel teman-teman sekalian. Bahkan ketika munculnya seorang Raja itu dinubuatkan terlebih dahulu dan ada sejarahnya dan juga ada kitab suci-nya dimana terdapat nubuatan-nubuatan yang menerangkan datangnya seorang Nabi. Nah itu tentu saja mereka tidak bisa membuktikan hal itu. Itu sebabnya mereka mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan diri mereka dan tentu saja untuk membela kedatangan Nabi mereka. Sehingga orang Kristen tahu, oh betul juga ya Muhammad itu Nabi. Karena apa? Ya dia sudah dinubutkan di Alkitab ya. Satupun di dalam Alkitab. Mulai dari kitab kejadian hingga sampai kita uhayu tidak pernah ada nubuatan yang membahas tentang Muhammad. Itu harus diingat baik-baik dan harus didengarkan baik-baik oleh umat Islam. Tidak pernah ada di dalam Alkitab. Kemudian, kalau seandainya Anda mau membuktikan seharusnya gentleman dong untuk mengambil ayat-ayat Alkitab. Kalau seandainya kita kutip Al-Quran selalu kalian katakan oh hanya baca satu ayat gitu. Hanya ambil sedikit. Coba baca keseluruhan gitu. Sekarang kita suruh dia untuk membaca keseluruhan Yesaya 42. Dan kalau kita baca secara keseluruhan itu tidak sedang berbicara tentang Nabi Muhammad teman-teman sekalian yang jago berperang gitu. Tidak ada. Tidak pernah. Kita melihat Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ya, ia memekit terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Jadi teman-teman sekalian disini pakai Tuhan besar. Yang dihilangkan oleh Rabiansha Aiti ini adalah Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Dia hilangkan kalimat ini teman-teman sekalian. Dia korupsikan. Dia makan. Dia buang. Ya, untung saja dia tidak kasih kambing untuk dimakan kambing teman-teman ya. Ayat ini. Dia korupsikan. Padahal ayat ini dikatakan di kalimat sebelumnya Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Tetapi yang diambilnya adalah seperti orang berperang seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempi sorak. Ia memekit terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Ini yang dikutipnya. Jadi sama sekali teman-teman sekalian tidak ada malunya gitu loh. Tidak ada malunya mengutip Alkitab yang seringkali dikatakan sudah dipalsukan. Itu karangan manusia. Itu bukan kitab suci. Oh itu Alkitab itu palsu gitu. Karangan-karangan Paulus katanya. Tetapi masih berani mengutip ayat kitab Yesaya pasal 42 ayat 13 ini teman-teman sekalian. Jadi perhatikan sekali lagi bisa cek di Alkitab Saudara. Disitu dikatakan Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang berperang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Tetapi dia hanya mengambil seperti orang berperang ia membangkitkan kesemangatnya dan seterusnya. Sementara kalimat Tuhan keluar berperang seperti pahlawan dia makan. Dia korupsikan. Dia jual kemana teman-teman sekalian. Dia mungkin hilangkan itu supaya memang seakan-akan ayat itu pas untuk Muhammad gitu ya. Nah malu. Ya memang ini memang mereka itu suka klaim teman-teman ya. Mereka ya kayak itu bilang Ibrahim itu Islam Musa Islam Sulaiman Islam Ibrahim Islam semua para nabi Islam gitu. Bahkan diklaim Yesus Kristus saja Tuhan Yesus itu diklaim mereka itu juga Islam. Oke Yesaya 42 ayat 13 ini sebenarnya ditunjukkan kepada siapa teman-teman sekalian. Nah sebagai jawaban kita supaya juga umat muslim tahu ayat ini berbicara tentang nubuatan kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dimana kita bisa melihat hal ini kita bisa melihat di pasal 42 ayatnya yang pertama atau ayat ke satu Firman itu katakan begini di ayat yang pertama judulnya hamba Tuhan teman-teman sekalian ya lihat itu hambaku yang ku pegang orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa ya Yesaya 42 ayat 1 ini digenapi ketika Tuhan Yesus ya dibaptis dan terdengar suara dari sorga yang berkata inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. kita melihat di dalam Matius 3 ayat 17 Firman Tuhan katakan lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. jadi disini sangat jelas kepada kita bahwa Yesaya 42 ini mulai dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke 25 ya itu berbicara itu berbicara Tuhan Yesus Kristus ini nubuatan tentang kedatangannya maka sangat tidak cocok jika hal ini dipaksakan untuk Muhammad gitu ya tidak karena berbicara kita biasa ya itu berbicara tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi kedepannya dan ketika Yesus Kristus datang ke dunia sang firman itu menjadi manusia semua yang dikatakan oleh para nabi baik nabi Yesaya nabi Yeremia para nabi sebelumnya teman-teman membicarakan tentang Yesus Kristus yaitu Mesias jadi sekali lagi Yesaya 42 ayat 13 ini atau secara keseluruhan pasal 42 itu tidak berbicara tentang Muhammad tetapi berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus jadi teman-teman kita melihat disini bagaimana kualitas mereka yang hanya tukang klaim ya jadi bukan hanya Rabiansa ID ini bukan hanya di channel ini saja tetapi ada beberapa youtuber-youtuber dari Islam seperti Agustan Nandar apa namanya itu Ronditan gitu dan begitu banyak lagi ya ada siapa namanya kemarin yang mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta itu masih mudah teman-teman sekalian ya yang punya mocong tuh mocongnya itu yang kelihatan mocongnya itu yang pinjam marga orang Batak si Bolon saat itu ya Goldian yang Goldian si Bolon gitu lalu dia ganti lagi Goldian Boy baik teman-teman sekalian sekian video kali ini biarlah hal ini boleh menjadi berkat buat kita berhati-hatilah sebab ada banyak orang yang akan memutar palikan kebenaran-kebenaran Injil kebenaran kekristianan itu sebabnya mari tetap dukung kami supaya kami bisa memberikan jawaban atas klaim-klaim dan juga fitnahan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak menyukai kekristianan saya Arief Gula undur diri sampai ketemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita Salam selamat menikmati